selamat pagi sate pagi hari ini bertemakan menjadi objek kuasa Tuhan firman Tuhan terambil dari Markus pasal 5 ayat 30 sampai dengan 31 pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya siapa yang menjama jubah ku? pada suatu hari ada seorang perempuan yang telah 12 tahun lamanya menderita sakit pendarahan lalu ia mencoba mendekati Yesus dari belakang sambil berpikir asalku jama saja jubahnya aku akan sembuh sementara itu di tengah-tengah orang banyak yang berdesak-desakan di dekatnya Yesus bertanya siapakah yang menjama jubah ku? murid-muridnya memprotes pertanyaan Yesus itu dengan berkata engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjama aku? namun Yesus berkata ada seorang yang menjama aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku orang banyak yang datang mengerumuni Yesus hanya tergolong sebagai penonton dari pendemonstrasian kuasa Tuhan sementara perempuan yang sakit pendarahan ini menjadi obyek dari kuasa Tuhan ketika kuasa Tuhan mengalir keluar dan menyembuhkannya orang banyak ini datang mengerumuni Yesus hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka akan berita-berita yang mereka dengar tentang mujisat-mujisat yang dilakukannya tidak nampak di dalam diri mereka kerinduhan untuk mengalami kuasa Tuhan sementara perempuan ini datang dengan sebuah kerinduan yang dalam untuk mengalami kuasa Tuhan berita-berita yang ia dengar tentang Yesus menjadi batu-batu yang membangun sebuah momentum yang mengubah sejarah hidupnya dihadapan banyak orang ia tampil menjadi saksi akan kehebatan kuasa Tuhan sikap hati perempuan ini hendaklah menjadi cermin hati kita bagaimanakah kita dapat tampil menjadi objek dari kuasa Tuhan sejauh manakah kesaksian-kesaksian tentang kuasa Tuhan yang kita dengar telah meradiasi kehidupan rohani kita ataukah kita hanya tergolong orang banyak yang hanya menjadi penonton akan kuasa Tuhan Yesus berpaling dan mencari si pelaku yang memiliki setuhan yang menarik keluar yang ada di dalamnya demikianlah Yesus mencari setiap hati yang datang kepadanya yang menarik kuasa surga turun atas kita Paulus mengatkan jemaat di Korintus apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia semua yang disetiakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia dengan kata lain inginilah kuasa Tuhan dan jangan hanya berpuas menjadi pendengar dan penonton jangan menjadikan berita tentang kuasa Tuhan hanya sebagai penambah kepintaran otak kita jadilah seperti perempuan ini yang mentraformasi berita-berita tentang kehebatan Tuhan menjadi sebaris kalimat iman yang dasyat asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh ratusan orang menghampiri Yesus namun hanya terdapat satu sentuhan yang menarik seluruh perhatiannya miliki sentuhan itu di dalam bangunan kerualian kita karena mujizatnya telah disediakannya bagi kita amin mari kita berdoa bapak surgawi aku percaya engkau sanggup melakukan mujizatmu di tengah ketidakpercayaan banyak orang saat ini tujukan melalui diriku ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa amin haleluya puji Yesus yang bertata di surga haleluya hanya dia yang menang atas dosa hai siun sorakan damai bagai guru menggemar bagi semua manusia dikorbankan terima 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.